Halo kita akan menuju ke Malang dari ke diri kita lewat panghari ya percayaannya menuju Malang sekitar kurang lebih dua jam kita lewatin pare kemudian kita lewat ngantang juga hujan ya pelan-pelan saja guys pelan-pelan enggak usah keburu-buru nah ini kita sudah mendekati ke pare caranya lumayan berliku-liku jadi kalian kalau lewat sini wajib konsentrasi penuh juga banyak sekali jebakan Batman pelan-pelan saja nah ini dia seperti keripik ya guys jalannya kalem saja enggak usah keburu-buru yang penting selamat ingat keluarga kita di rumah ya menuju ini dia darah kandangan sudah mulai hujan jadi kurus pakai mantel masuk di darah ngantang sudah lumayan terang dan pergelangan berliku-liku seperti ini di kiri kanan kita juga banyak penjual durian durian ngantang sudah mulai musim ternyata ya jadi jika kalian miliki ekstra money bisa jajan durian dulu di sekitar sini ya Nah itu penjual durian sudah banyak sekali durian ngantang khas dari sini jalannya sangat berliku-liku kita perlu hati-hati tapi jalannya agak sempit pelan-pelan saja yang penting selamat tuh bakul durian tuh dan ini aku cukup melahkan karena motor ini kan motor modif ya jadi ya seperti kalian tidak tahulah bagaimana tapi cukup mengasihkan sebelahkan kita sebenarnya ada waduk ya tetapi tidak terlihat jadi mohon maaf karena aku terburu waktu jadi aku tidak sempat mampir untuk melihat waduknya atau bendungannya bendungan celorjo namanya ya di sebelahkan ini lokasinya nah tidak terlihat nah itu untuk kelihatan sedikit awas hati-hati banyak cepakan-cepatan santai saja perbelian ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih dua jam dengan cara sekitar sekitar kurang lebih sekitar 90-an kilo ya dari kediri menuju ke Malang sekarang kita akan lewat Malang kemudian lewat pasuruan ya nah ini sudah masuk di Kabupaten Malang daerah Pujon kalau tidak salah ya daerah Pujon nah ini ada flora wisata Santera de la Ponte silahkan yang suka Instagram mau foto-foto disini sangat Instagramable jalannya masih sama berliku-liku sempit jadi hati-hati nah kita sudah masuk di kota batu nah kota wisata Batu Malang ini ya yang suka seneng buah apa itu namanya apel bisa bisa tak kesini peti apel dan lain sebagainya cuacanya cukup mendukung suhunya lumayan dingin disini cocok bagi yang ingin ngadem dari penatnya atau pusingnya sumuknya hari-hari disebelah kiri kita sebenarnya bisa melihat keindahan kota Malang dari sini dari ketinggian seharusnya bisa terlihat tapi sayangnya tertutup oleh pohon-pohon mungkin kalau jika kalian bisa berhenti bisa break sejenak untuk melihat keindahan kota Malang dari kejauhan nah inilah dia pemandangan kota Malangnya kita sudah mau memasuki daerah Malang aku mau mampir dulu teman-teman di daerah Singasari untuk beri kesenak karena badan ya kondisinya tidak fit jadi aku harus banyak-banyak istirahat di sebelah ini banyak sekali warung-warung kalau mau belajar can monggo silahkan nah ini Singasari di sebelah kanan kitanya telah Candi Singasari Candi yang terhimpit bangunan milenial nggak papa sih kalau suka budaya mampir sini ya setelah break aku jalan lagi masuk di kota Malang buter-buter sebentar ini daerah kayu tangan heritage ya di sini banyak bangun-bangun kolonial geling-geling sini tapi sayangnya ini kok agak hujan jadi aku tidak bisa mampir ini sempat tangan ini dari Arjo Sari kalau kita ke kanan terus kita ke arah Singasari lagi kita akan lewat lawang nah ini daerah lawang-lawang pasuruan eh perbatasan mendekati pasuruan dan masih Bupaten Malang perjalanan cukup asik jalannya lebar tapi juga perlu hati-hati nggak usah buru-buru nggak usah ngebut-ngebut yang penting selamat pelan-pelan aja santai di depan ini adalah kota pasuruan kita masuk di kota pasuruan di atas ini ada pol katanya kecil sih jadi aku lewat terus sampai di perbatasan ini memasuki perbatasan batas kota dari pasuruan ini masih di pasuruan sebenarnya nah ini adalah perbatasan lagi apa ini perbatasan mana ini ibunya nggak keterlihat nih propoling kokah yang tahu monggo silahkan komen aku akan berjalan lagi santai yang penting selamat tetap di kiri pelan-pelan aja nggak usah ngebut-ngebut di depan ini sudah batas dari pasuruan dan propolinggo nah kita sudah masuk di daerah propolinggo selamat datang ke Kabupaten Propolinggo kubrik sementar di sini ke login ke jalan lagi inilah kondisi Kabupaten Propolinggo jalanannya dikelilingi kiri kanan kita banyak sawah-sawah yang masih hijau semoga masih tetap hijau hingga 10 hingga 20 tahun ke depan jangan sampai berdiri bangunan-bangunan dari batu atau rumah kelihatannya ini kita akan masuk di Kabupaten Propolinggo nah ini batasnya ini tadi batas apa ya ya selamat datanglah di Propolinggo jalanannya lewat pantura ini masuk di kota Propolinggo kita lewat pantura saya ikut tidak bisa lewat tengah karena mungkin jalannya juga dari situasi kondisi keamanan juga belum aman nah disini aku malah ketemu dengan tank marinir nih marinir lagi bawa tanknya entah di stres dubundo mungkin ya nanti kita lihat tanknya tank apa nih kita salip aja ya nanti pelan-pelan nah ini dia ini mobil pengawalnya dari tank marinir TNI Indonesia kita lihat tanknya kalau kameranya ke atas ini kelihatan pak tentaranya melambaikan tangan ya itu dia kelihatan ya nah ini tanknya nih tank yang menjaga kedawatan NKRI apa nih tank apa nih keren dari marinir setelan terus saja santai ini awas ini jalannya banyak bergeripik jadi perlu ekstra hati-hati ada lubang sedikit aja dengan kecepatan tinggi kita bisa seperti jatuh dalam lubang ya ini selamat jalan kota Propolinggo kita masuk di Kabupaten Propolinggo ini batas lagi ini selamat jalan apa ini tempat yang belum batas nih masih terus saja sejanya masuk bagus tapi nanti ketika masuk si dubondo ini lumayan bergeripik ria pelan-pelan aja kita ambil jalur kiri gak usah nyalip nah ini adalah masuk di daerah Python PLTU Python Propolinggo hati-hati di sini jalannya bergeripik dengan ngebut jika ngebut banyak cepakan Batman kita bisa tersungkur cinta tanah air nanti pelan-pelan aja ya nah jalannya bergeripik banget tuh lihat tuh terobongnya tuh sebelah kiri tuh nanti masih ada lagi ya terobong lagi di depan tuh modah kelihatan tuh terobongnya lihat jalannya seperti keripik oh iya aku start dari break dari Malang tuh start pukul 2 siang sampai sini hampir menjelang senjak karena aku pelan-pelan saja gak ngebut ya yang penting selamat PLTU Python ini merupakan salah satu dari pembagian listrik tenaga web yang cukup besar kita nanti akan lihat kapasitasnya berapa saya kurang tahu yang mungkin yang tahu kalian komen saja nah itu terobongnya oh sangat besar sekali pelan-pelan nah lubangnya ini cukup banyak sekali cukup meresahkan mulai masuk daerah sini sampai ke sudut Bondo itu banyak sekali lubang lubang hati-hati rumpungnya besar-besar tetap santai kalem gak usah terlalu ngebut nah kita lihat di kiri ini itu adalah kantornya nah lampunya banyak sekali tuh terlihat tuh jika malam ini terlihat cahaya yang cukup terang banyak lampu pertebaran disini lihat di sebelah kiri tuh cerobongnya kemudian lampu-lampunya kalau malam pemandangannya sangat bagus sekali ini PLTU Python Probolingo ini adalah daerah perbatasan antara Probolingo dengan situ Bondo sebentar lagi di depan kita akan masuk di daerah situ Bondo tetap tenang kalem jalannya berlikum nah pelan-pelan aja guys santai nah kita masuk di kabupaten situ Bondo aku klik sebentar untuk sedikit meluruskan kaki sebenarnya di sebelah kiri kita ini ada laut ya kita bener-bener di ujung dari Pantura kita harus hati-hati jalannya seperti keripik sampai ketemu lagi di part 3 ya guys see you jalan dan kemudian meluruskan